Pemirsa wabah demam perdara akhir-akhir ini mengalami peningkatan signifikan di Kabupaten Sarulangun. Edi Kusnadi, salah satu kontributor wartawan TV di Sarulangun, terbaring tanpa daya di ruang VIP RSUD Kautip Kuswain Sarulangun akibat serangan nyamuk DPD. Tanpa waspada, siapa saja bisa menjadi keganasan nyamuk AIDES-AIKAPTI. Misalnya, Edi Kusnadi, kontributor wartawan TVRI Jambi Liputan Sarulangun, sejak dua hari terakhir terbaring di ruang rawat inap RSUD Kautip Kuswain Sarulangun. Edi menjelaskan sebelumnya, Edi merasakan mual dan panas badan tinggi. Setelah mendatangi RSUD Kautip Kuswain Sarulangun, berdasarkan hasil laboratorium cek darah, dokter yang memeriksa menyarankan untuk dirawat inap, lantaran hasil diagnosa dokter, Edi terserang nyamuk AIDES-AIKAPTI, sehingga mengalami demam panas tinggi dan penurunan trombosit. Saat dijumpai di ruang rawat inap, Edi menjelaskan, saat ini memang sedang tren kasus penyakit demam berdarah. Peningkatan demam berdarah mulai merambah warga Sarulangun dari anak hingga dewasa. Selain itu, Edi berharap rumahnya dan sekitarnya segera dilakukan semprot fogging untuk membasmi nyamuk AIDES-AIKAPTI yang menyebabkan demam berdarah dengu. Terima kasih telah menonton. Selamat Ria di Cek TV melaporkan.